Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rubiati GBAI Dalam video kali ini Rubiati GBAI ingin berbagi tentang perancanaan perilaku kerja dalam pengelolaan kinerja guru di PMM Bapak Ibu sebagaimana kita pahami bahwa di dalam pengisian perancanaan kinerja guru di pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu ada 5 tahapan yaitu tahap perencanaan praktek pembelajaran, perencanaan pengembangan kompetensi, perencanaan tugas tambahan yang mana semuanya sudah Rubiati GBAI bahas pada video sebelumnya maka video kali ini kita khusus akan membahas yang terkait dengan perencanaan kinerja yang terkait dengan perilaku kerja Bapak Ibu seperti apa? Bapak Ibu ketika kita mengisi perencanaan perilaku kerja di pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu maka disana akan ada 7 perilaku kerja yang harus kita isi Bapak Ibu yaitu yang pertama perilaku kerja berorientasi pada pelayanan yang kedua perilaku kerja akuntabel yang ketiga perilaku kerja kompeten yang keempat perilaku kerja harmonis yang kelima perilaku kerja loyal yang keenam perilaku kerja adaptif dan yang ketujuh perilaku kerja kolaboratif Bapak Ibu ketujuh perilaku kerja ini masing-masing memiliki indikator perilaku dan perwujudan perilaku nah seperti apakah indikator perilaku dan perwujudan perilakunya masing-masing? Pada perilaku kerja berorientasi pelayanan Bapak Ibu maka indikator perilakunya adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya kemudian perwujudan perilakunya yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif melayani peserta didik sesuai dengan hasil asismen awal peserta didik kemudian yang keempat adalah menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasi kemudian untuk indikator kedua dari pilihan perilaku kerja berorientasi pada layanan Bapak Ibu yaitu bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membedakan tanpa membeda-bedakan Bapak Ibu kemudian perilaku kerjanya yaitu menuntaskan semua pekerjaan mengucapkan salam dan sapa secara ramah mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat melayani dengan standar yang sama kepada semua peserta didik kemudian masih pada perilaku kerja berorientasi pada layanan indikator perilakunya adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kompetensi perilaku kerja perwujud perilaku yang terkait dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus yaitu memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus menindaklanjuti setiap kritik dan saran yang konstruktif dan berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan kemudian untuk perilaku kerja yang kedua Bapak Ibu akuntabel indikator perilakunya saya bacakan indikator perilakunya Bapak Ibu kemudian untuk perubjatan perilaku Bapak Ibu guru bisa mengakses langsung ke PMM Bapak Ibu di pengelolaan kinerja PMM terkait dengan akuntabel Bapak Ibu indikator perilaku yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi kemudian indikator yang kedua memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dan bertanggung jawab secara efektif dan efisien kemudian untuk akuntabel indikator perilaku yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi perilaku kerja yang ketiga Bapak Ibu yaitu kompeten kompeten ini juga memiliki beberapa indikator perilaku yang pertama menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai yang berikutnya membantu pesta didik rekan sejauh dan orang lain untuk saling belajar kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik kemudian untuk perilaku kerja harmonis Bapak Ibu indikator yang pertama menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya kemudian indikator yang kedua memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan dan indikator yang ketiga adalah mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif lanjut Bapak Ibu untuk perilaku kerja loyal apa indikatornya indikatornya adalah memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku kemudian menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta dimanapun berada kemudian masih loyal Bapak Ibu indikator berikutnya adalah menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan berikutnya perilaku kerja adaptif Bapak Ibu indikatornya adalah menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas indikator yang kedua dari adaptif yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan kemudian indikator yang ketiga adalah berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan kemudian perilaku kerja yang ketujuh atau yang terakhir Bapak Ibu yaitu kolaboratif yakni indikator perilakunya yang pertama memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat dan atau usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kemudian indikator yang kedua yaitu bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik rekan sejawat dan masyarakat serta dunia kerja indikator yang terakhir Bapak Ibu dari perilaku kerja kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan Bapak Ibu dari ketujuh perilaku kerja ini Bapak Ibu yang masing-masing perilaku kerja memiliki tiga indikator perilaku dan masing-masing indikator perilaku memiliki beberapa perwujudan perilaku di dalam Bapak Ibu mengisi perencanaan kinerja guru pada tahapan perilaku kinerja Bapak Ibu maka tidak semua indikator perilaku dari suatu perilaku kerja ini akan Bapak Ibu isikan tidak jadi Bapak Ibu akan memilih misalnya pada perilaku berorientasi pelayanan disini ada tiga perilaku kerja indikator perilaku Bapak Ibu Bapak Ibu mau memprioritaskan indikator perilaku yang mana misal Bapak Ibu pada perilaku kerja berorientasi pelayanan Bapak Ibu memilih indikator perilaku yang pertama misalnya yaitu memahami kebutuhan perstadidik dan berusaha memenuhinya maka hanya ini saja Bapak Ibu memilih salah satu kemudian di perilaku kerja akuntabel silakan Bapak Ibu memilih apakah memilih indikator perilaku yang pertama kedua atau ketiga begitu pula sampai indikator yang ketujuh demikianlah Bapak Ibu pembahasan tentang tujuh perilaku kerja dalam pengisian perencanaan kinerja guru di pengelolaan kinerja PMM Bapak Ibu semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kinerja yak kinerja